Pada Februari 2019, Jawa Barat mengalami deflasi sebesar 0,05 persen. Deflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan dan transportasi, yaitu turunnya harga beberapa jenis sembako dan bumbu, seperti telur, ayam ras, bawang merah, hingga daging ayam ras, serta harga bahan bakar, minyak. Namun deflasi di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan nasional. Penurunan indeks harga konsumen atau IHK gabungan di tujuh kota di Jabar, yaitu Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, dan Tasik Malaya, mengakibatkan terjadinya deflasi sebesar 0,05 persen. Deflasi tersebut terutama dipengaruhi kelompok bahan makanan, yaitu turunnya harga telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, wortel, cabai rawit, kentang, dan jagung manis. Selain itu, deflasi juga dipengaruhi penurunan harga bahan bakar minyak pada Januari ini. Ya, kita mengalami dari pantauan BPS untuk Jawa Barat mengalami deflasi 0,05. Jadi adanya ada beberapa komponen atau komoditas yang mengalami harga turun. Yang menyumbang deflasi tertinggi itu apa? Ya, paling besar tentu bahan makanan, ada juga masalah di transportasi, itu ada BPN, terkoreksi ya, itu administraturas, harga di atur pemerintah. Tapi kalau bahan makanan ini yang paling menonjol, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, bawang merah. Meskipun di dalam bahan makanan itu ada harga beras juga masih mengalami kenaikan sedikit. Tapi tertutup dengan totalitas dari basket banakan yang lain. Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Jabar, komoditas beras belum mempengaruhi deflasi di Jawa Barat karena belum memasuki masa panen raya. Meski begitu, harga gabah kering panen turun 1,10% dan gabah kering giling 2,90%. Harga beras medium di penggilingan pun naik 1,11%, terutama di Ciamis dan Karawang. Harga tersebut lebih tinggi dari premium karena perdagangan antar wilayah. Saat ini Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah panen raya, sedangkan Jawa Barat diprediksi baru Maret.